Berikutnya lagi, ini isu penting yang saya sudah konfirmasi ke Cameloo ini, apa sebenarnya yang harian-harian kita bisa dapatkan dari fungsi-fungsi yang mesti kita laksanakan dari politik luar negeri kita untuk melindungi segenap warga negara Indonesia dan tentu seluruh tumpah darah. Maka saya bicara warga negara saja, maka dalam konteks ini pekerja migran kita punya cukup persoalan di beberapa negara. Karena kondisinya pada saat berangkat mungkin ilegal atau mungkin dia punya problem ketika ada di sana. Maka Bapak-Ibu bayangkan 18.820 kasus sampai dengan tahun 2023. Pengalaman saya berkomunikasi dengan beberapa kementerian termasuk dari negara sahabat kita yang ada di luar, waktu itu dengan Kamboja. Ternyata ada semacam trafficking yang ada di sana, kita juga bicara, tiba-tiba ada yang lapor ke saya, dia bekerja di Somalia dan mereka semua bermasalah. Yang begini-begini inilah kemudian kawan-kawan para diplomat, KBRI-KBRI kita yang saya kira kita berikan kesempatan yang lebih besar untuk bisa merespon dan memberikan ruang yang terbuka, bagaimana warga negara yang ada di sana melaporkan dan seandainya ada sesuatu cepat bisa ditangani. Terima kasih telah menonton!